Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar Maka akan menjadi mulia tidak hanya mulia di hadapan manusia Tetapi juga mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan satu pintu di syurga ada pintu namanya pintu asyobro Pintu orang-orang yang bisa masuk karena sabar gitu Begitu sangat tingginya bagi mereka orang-orang yang bersabar ini Maka tidak ada satu alasan sedikit pun bagi kita Di dalam mencapai apapun yang kita inginkan dalam urusan dunia ini Kecuali harus bersabar Untuk menciptakan keluarga yang bahagia Harus bersabar Meskipun untuk mencapai kebahagiaan ini Mungkin wajahnya penderitaan Kita harus sungguh-sungguh mencari nafkah Harus sungguh-sungguh menyayangi anak dan istri Dan itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa Perasaan harusnya marah harus ditekan Sesuatu yang mungkin barangkali kita lebih ego kepada kepentingan kita Harus dibuang Itu kesabaran yang amat luar biasa Jadi nilai sabar ini kadang-kadang wajahnya itu justru berbeda sebaliknya Dibanding dengan apa yang kita mau cari Terima kasih Terima kasih